Ya, paling sedikit dua orang ya, banyak tak terhingga ya, nah paling sedikit dua orang Satu jadi apa anak-anak? Jadi imam dan yang satunya jadi apa? Makmum Nah kemarin kita sudah belajar tentang sholat berjamaah, ada hadisnya ya Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian Dengan pahalanya berapa anak-anak? Ada yang masih ingat? Pahalanya berapa? 20, 20 berapa anak-anak? 27 derajat ya Kalau sholat sendirian kan satu, kalau sholat berjamaah dapat pahala berapa? 27 Kira-kira anak mana? Jamaah apa sendirian? Jamaah ya, nah itu bisa kalian lakukan Misalnya kalau semuanya sedang di rumah, waktu maghrib atau isya bisa berjamaah dengan keluarga Yang ada di rumah atau subuh ya, nah itu tadi tentang sholat berjamaah Kemarin juga kita sudah membahas masih tentang sholat berjamaah yaitu ada imam Kalau hari ini kita akan membahas tentang makmum ya, dalam sholat berjamaah itu ada dua posisi Satu jadi apa anak-anak? Jadi imam Yang kedua jadi apa anak-anak? Jadi makmum, imam itu adalah orang yang memimpin apa namanya? So, sholat Nah kali ini di modul silahkan dilihat modulnya anak-anak Semuanya dilihat halaman 8 yaitu tentang makmum Sebelum ustazah menerangkan apa ada yang tahu ini Ini di judulnya ustazah kurun, ya di modulnya ini ada makmum dan makmum masbuk Nah ada yang tahu, makmum masbuk itu apa? Pernah dengar, coba yang pernah dengar makmum masbuk angkat tangan Pernah dengar makmum masbuk? Masbuk Nah ada yang tahu makmum masbuk itu apa? Silahkan, silahkan Apa sih makmum masbuk itu? Makmum terlambat Makmum terlambat Kamu pernah jadi makmum masbuk? Belum Ada yang pernah jadi makmum masbuk? Bisa Nah hari ini kita akan belajar tentang Cara menjadi makmum masbuk Dilihat ya di modulnya Nah coba dilihat di modulnya itu anak-anak ya Di gambarnya itu ada imam Nah imamnya itu di depan Nah di belakang imam itu ada makmum laki-laki Dan di belakangnya itu ada makmum perempuan Jadi makmum perempuan itu berada di belakang ya anak-anak ya Nah untuk lebih jelasnya coba dilihat ya Makmum Apa sih makmum itu Ustazah? Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah Jadi seorang makmum itu harus mengikuti semua gerakan imam ya dalam sholat berjamaah Makmum harus mengikuti semua gerakan sholat yang dilakukan oleh imam Contoh ketika seorang imam rukuk Makmumnya juga harus apa? Rukuk Nah ini Ustazah salah ketik sedikit ini Ketika seorang imam rukuk makmum juga rukuk Imamnya diganti makmum ya anak-anak ya salah ketik itu Ustazah Di saat imamnya sujud Makmum juga harus sujud Di saat imamnya iktidal Makmum juga harus iktidal Jadi makmum itu orang yang mengikuti imam Orang yang mengikuti gerakan sholatnya imam Jadi dalam sholat berjamaah itu Semua gerakan imam harus diikuti makmum Nah disitu ada gambarnya ya anak-anak ya Imam itu berada di belakang Kalau makmum berada Maaf Imam itu berada di depan Makmum berada di belakang Ustazah ulang lagi ya Imam berada di mana anak-anak? Di depan Makmum berada di mana? Di belakang imam Nah hal-hal yang harus diperhatikan oleh makmum Yang pertama Yaitu berniat untuk mengikuti makmum Jadi ketika dalam sholat itu Ketika sholat berjamaah Niat itu ada di dalam hati Ya anak-anak ya Nah niat menjadi makmum Yang pertama berniat untuk mengikuti makmum Nah dua Imam dan makmum berada di satu tempat anak-anak Boleh berbeda tempat ya Kemarin sudah PTM sudah pernah ke sekolah Coba yang pernah ke sekolah angkat tangan Nah jadi misalnya kalau di sekolah kreatif Itu kan ada hallnya ya Nah ada kalau biasanya zuhur itu kan Melaksanakan sholat apa anak-anak? Sholat berjamaah Nah di dekatnya Di depannya sekolah kreatif itu Di sebelah selatannya itu kan ada Masjid Al-Ikhlas Jadi gak boleh Antara imam dan makmumnya beda tempat Misalnya imamnya itu di sekolah kreatif Makmumnya di masjid Al-Ikhlas Nah itu gak boleh Jadi imam dan makmum harus berada di satu tempat Misalnya kelas berapa ini? Dua nanti kok sholat berjamaah di kelas Nah berarti imam dan makmum itu harus di tempat tersebut Ya gak boleh beda tempat Yang ketiga Makmum tidak boleh mendahuli gerakan imam Nah ini yang sering ini Jadi kalau imamnya Ya takbiratul ikhram pertama Allahu akbar Nah makmumnya yang di belakang baru mengikuti Allahu akbar Misalnya imamnya lukuk Allahu akbar Nah imamnya dulu Baru siapa? Makmumnya Boleh gak makmum mendahuli imam? Tidak boleh Sudah bisa ya menjadi imam dan makmum Ada yang pernah sholat berjamaah sama adiknya Misalnya kalian kakak terus punya adik Terus kalian jadi imam Pernah ada? Ada yang seperti itu? Ada? Nah mungkin punya adik kecil Terus kamu jadi imamnya Terus adiknya jadi makmumnya Misalnya terutama yang laki-laki ini Kakaknya kelas dua Adiknya kok kelas satu Perempuan dan laki Nah kakaknya yang laki-laki ini bisa menjadi apa? Imam Nah itu tadi ya anak-anak ya Pengertian imam dan makmum Nah sekarang ini tadi Katanya siapa tadi? Rizki ya? Makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambat Ya betul Nah sekarang kita lihat di halaman delapan Di modulnya Makmum masbuk adalah makmum yang datang Terlambat mengikuti imam dalam sholat berjamaah Ya makmum masbuk itu adalah makmum yang datang terlambat Ketika mengikuti sholat berjamaah Nah namanya makmum apa anak-anak? Makmum masbuk Makmum apa anak-anak? Makmum masbuk Ya Bagi makmum masbuk Hendaknya memperhatikan beberapa hal Satu Menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa Misalnya anak-anak ya Keluar rumah ya Keluar rumah mau ke masjid Ikut sholat berjamaah Kok sudah terdengar ikomah Atau komat ya Nah itu berjalannya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa Apalagi sampai lari-lari Jalannya harus apa anak-anak? Tenang Sesampainya di masjid Makmum masbuk langsung tak birotul ikhram Bersedekap dan mengikuti gerakan imam Ya Coba ustada minta tolong Ada ustada yang berdiri di sini Coba ustada ajeng Ustada ajeng minta tolong ya Nah misalnya ini ada ustada ajeng Misalnya ustada kurun jadi imam Ustada ajeng jadi makmum Nah ini karena Dua Ya Nah agak kemana ustada? Agak ke sini ya Oh geser ke sini ya Nah biar ke tengah gini ya Nah anak-anak Kalau Makmumnya Perempuan sama perempuan Ya Dalam sholat berjamaah itu Ada dua cara Ya misalnya Makmum perempuannya banyak Imamnya boleh di depan sini anak-anak Makmumnya di belakang Tapi kalau Itu kalau banyak ya Kalau banyak Bisa juga bersejajar Ya Agak sejajar gini ya Nah Nah ini Ustada kurun jadi imam Ustada ajeng jadi makmum Nah coba Tambah satu lagi Misalnya Ustada andri Nah ustada andri jadi makmum masbok Nah ustada kurun jadi imam Ustada ajeng jadi makmum Ustada andri jadi makmum masbok Sebentar ustada Nah ini contohnya Ustada andri itu Nanti akan mengikuti gerakannya Ustada kurun ketika Sujud Nah misalnya Ustada takbir ya Allahu akbar Nah kemudian rukuk Allahu akbar Nah ini misalnya Ustada kurun sama Ustada ajeng sujud Gimana ustada andri Berarti ustada andri datang Takbir Allahu akbar Kemudian langsung ikuti gerakan imam Sujud Nah seperti itu ya Terima kasih Ustada Ustada Nah itu salah satu contoh Nanti bisa dipraktekan di rumah Sambil membaca modulnya Nah jadi kalau jadi makmum masbok Itu langsung mengikuti gerakan imam Seperti tadi Misalnya imamnya sedang rukuk Langsung ikut rukuk Sedang sujud Langsung ikut sujud Misalnya imamnya sedang Duduk di antara dua sujud Ya langsung takbiratul ikram Allahu akbar Terus langsung Duduk Ya anak-anak ya Nah kemudian pada poin Selanjutnya Apabila makmum masbok Mendapati imam sedang rukuk Hendaknya ia langsung takbiratul ikram Sedekat Bersedekat ya Kemudian takbir dan rukuk Jika demikian keadaannya Maka makmum masbok tadi Sudah mendapatkan satu rokaat Sempurna Jadi misalnya Imamnya itu barusan takdir Terus rukuk Dan kamu mendapati rukuk Maka makmum masbok tadi Mendapatkan satu rokaat Tapi kalau ini Buka halaman selanjutnya Halaman sembilan Anak-anak Tetapi apabila mendapatkan imam Sedang iktidal Atau sujud Maka makmum harus menyempurnakan Kekurangan rokaat sholatnya Setelah imam Salam ke kanan atau ke kiri Jadi Nambahnya itu Setelah Apa ini Imam salam ya Baru ditambah Misalnya sholat duhur Ada berapa rokaat anak-anak Ada Empat ya Nah misalnya Kamu ketinggalan Dua Nah berarti harus Nambah berapa anak-anak Dua Kalau misalnya Sholat maghrib itu Ada berapa anak-anak Tiga Kamu ketinggalan Dua Maka tinggal nambah berapa Satu Insya Allah nanti Kalau Apa ini Tatap muka Nah dan misalnya Ya anak-anak Misalnya ustadah bisa Bertemu langsung Kita bisa praktekkan Tentang sholat berjamaah Ya Tadi sudah tahu ya Ada yang jadi imam Ada yang jadi apa Makmum Ada juga yang namanya Makmum Mas Makmum yang datang terlambat Oke Wow itu hebat Itu siapa namanya Rizki Wah Rizki sudah mengerjakan ya Rizki Coba Ustaz Udi Wah ini ada yang menunjukkan Kak Ustaz Akurun Sudah diwarnai Sudah mengerjakan Luar biasa ini Wah sudah dikerjakan Rizki Atau baru diwarnai saja Sudah Wah Alhamdulillah Mungkin ada Rizki-Rizki yang lain Seperti Rizki Yang sudah mengerjakan Coba diangkat Nah Oke Alhamdulillah Ya Nah itu tadi Nah nomor 9 Anak-anak Coba dilihat ya Tata cara sholat berjamaah Nah itu tata caranya ya Tentang tata cara Tentang sholat berjamaah Yang penting kalian memahami Apa sih sholat berjamaah itu Siapa sih imam itu Siapa sih makmum Dan siapa itu makmum masbuk Nah itu Tiga hal yang harus kamu ketahui ya Tentang sholat berjamaah Selain nanti Ada juga yang namanya Sof Ada yang tahu Apa sih sof itu Sayur Katanya sayur Betul apa salah Kurang tepat ya Sof apa anak-anak Ada yang tahu Apa sih sof itu Dalam sholat kan biasanya ada sof Sof perempuan Sof laki-laki Oh Rizki lagi yang angkat tangan ini Apa namanya Bawisan dalam sholat Nanti pokoknya di kelas 2 ini Akan dikupas Tuntas sama ustadah kurun Yaitu Tentang Sholat berjamaah Dan Nanti kita akan baca bersama-sama Hadisnya Nah kita nanti akan belajar hadisnya Yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah Sholatul jamaati Avdholu min sholatil fadhi Bisab'i wa ishrina Bisab'i wa ishrina daroja Ya Sholat berjamaah itu lebih utama Daripada sholat apa Sendirian Dengan berapa derajatan anak-anak Pahalanya Dua puluh Tujuh Nah Setelah kalian mempelajari tentang sholat berjamaah Imam, makmum, dan makmum masbuk Ayo jawab pertanyaan berikut Nah ini ya Kalian bisa menjawab Coba Ada yang bisa menjawab ini Coba dinyalakan semuanya ustadah Nomor satu Orang yang memimpin sholat berjamaah Disebut apa anak-anak? Ima Tepat bisa menjawab semuanya Yang kedua Orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah Disebut apa anak-anak? Ya Nomor tiga Makmum yang datang terlambat Mengikuti imam dalam sholat berjamaah Disebut makmum apa anak-anak? Oke Pahala sholat berjamaah adalah Berapa anak-anak? Pahalanya Pahalanya Oke ketiga Tidak usah banyak-banyak Tulislah tiga syarat Untuk menjadi imam sholat Yang pertama apa anak? Nah nanti silakan dipilih ya Misalnya satu Harus laki-laki Berakal sehat Berakhlak mulia Hasil atau lancar dalam membaca Al-Quran Oke anak-anak Itu tadi penjelasan dari Ustadz Al-Quran Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya Saya kira sangat mudah Sekali pertanyaannya hari ini Karena apa? Karena ini sudah Kalian praktekkan Siapa yang sering Syarat berjamaah Angkat tangan? Baik di rumah atau di masjid? Wah hebat ya Kelas dua banyak yang melaksanakan Syarat berjamaah Ada yang biasanya Maghrib ke masjid? Mungkin rumahnya dekat dengan masjid? Terutama yang laki-laki? Ya Ya Oke Anak-anak Setelah kalian Membaca Modulnya tadi Silakan kalian isi ya Anak-anak ya Worksheetnya Jangan lupa Kalau sudah selesai Silakan Di upload di Google Classroom Oke Sekali lagi Ustadz Al-Quran Minta tolong dengan sangat Ya Supaya Ditulis Namanya Ya Baik di kolom komentar Atau Di worksheetnya Ya Sekali lagi ya Minta tolong dengan sangat Supaya ditulis Namanya Baik di kolom komentar Atau Di Mana ini Di worksheetnya Ya Karena di emailnya Google Classroom Itu kan biasanya emailnya Papa mamanya ya Anak-anak ya Jadi Dengan sangat Ya Ustadz kemarin masih Mendapati ada yang belum Dikasih nama Ya Jadi sekali lagi Untuk hari ini Minta tolong Dikasih Apa anak-anak Di Google Classroomnya Dikasih Apa Nah Nama ya Nama panggilan saja Enggak usah panjang Panjang Ya Nama panggilan saja Misalnya Naswa gitu saja Kalau kelas Insya Allah Sudah ya Tinggal namanya saja Oke Ada yang ditanyakan Anak-anak hebat Kelas 2 Atau Ada yang sudah selesai Coba yang sudah selesai Diangkat Modulnya Oh Alhamdulillah Ada yang sudah Ada yang sudah mulai mengerjakan Coba yang sudah mulai mengerjakan Diangkat modulnya Di kamera Wah hebat-hebat ini ya Oke Terima kasih ya Mungkin itu saja dari Ustadzah ya Insya Allah Kita ketemu lagi Pada Pertemuan Selanjutnya Ya Sekian dulu dari Ustadzah Kurun Mohon maaf Bila ada Kekurangan dan Kekhilafan Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Nara hebat Say thank you Tosada Thank you Very much Ustadzah Kurun Oke Oke Anak-anak Silahkan Yang sudah disampaikan oleh Sada Kurun Ya Silahkan Dikerjakan dulu Oke Silahkan Dikerjakan Ustadzah Tui kasih Waktu berapa menit ya Kasih Waktu 10 menit Untuk mengerjakan Sambil Anak-anak hebat Boleh Mendengarkan lagu Dari Ustadz Ustadzah Oke Siap Kalau siap Coba yang diangkat Sayang Oke Silahkan Dikerjakan Sudah Sebas Malah Kita Sebas Malah Sama-sama Ya Sebas Malah Bismillahirrohmanirrohim Oke Selamat Mengerjakan Sejarah Dari Kampung Kaumat Yogyakarta Biayi Hadi Ahmad Dahlan Bapak Pendiri Muhammadiyah Jatuh Bantu diri Dalam Memperjuangkan Kebangkitan Umat Yang harus Belajar Cerdas Dan Beramal Tidak Hanya Sebagai Bangsa Yang Terjajah Seiring Semangat Aisyah Memperjuangkan Wanita Dalam Pendidikan Melahirkan Wanita Terpelajar Tertanam Surat Al-Mauh Muhammadiyah Berdiri Dalam Membantu Berjuang Dan Meluruskan Akhidah Dalam Ibadah Setiap Langkah Setiap Tafas Muhammadiyah Adalah Penghapaan Kepada Ilah Rob Menelaki Cabakus Muhammad Garus Asal Soko Kau Man Jog Jok 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 Arto In Tahun Seus Sang Amus Ras Pian Bik Pudados Pendidik Muhammadiyah Terapak Islam Leng Orang Bakal Nyerah Anti Islam Bereng Kapa In Nusanto Pulau Sesehatan Gaya Haji Ahmad Dahlani Sang Surya Telah Bersinah Sesehatan Syahadat Dua Melingkar Warna yang Hijau Berseri Membuatku Relah hati Ya Allah Tuhan Tepiku Muhammad Cujunganku Al-Islam Agamamu Muhammad Madiak Gerakanku Terbit dari timur Tenggelam di barat Inilah kisah Sampai jerah Walau Laki Parah Maju Berdakwah Awas Di sana Berbahaya Arto Strategi Bukan Ngigit Dari Tim Musuhi Orang Kanan Kiri Orang pada maras Kurau Dipakar Bapak Ahmad Dahlah Tak bergetar Patah Syahadat Dua Melingkar Ajarkan Da'wah Islam yang Benar Hilangkan Sirik Dalam Ibadah Hilangkan Mistik Tahayul Timur Timur Pada Berapa Mengusik Kabut Hitam Mengugah Kaum Muslin Tinggalkan Peraduan Lihatlah Matahari Telat Di Ufuk Timur Sana Saru Wadillah Hirofi Samina Wa Atok Na Ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad Cucunganku Al-Islam Agamaku Muhammad Terbit dari Timur Tenggelam Di Barat Inilah Kisah Sampai Jerah Walau Laki Parah Maju Bahasa Wah Awas Sedang Berbahaya Agro Strategi Bukan Ngigit Jari Timur Suni Orang Kanan Di